Hai geger di Pandeglang ada gereja ternyata rumah tinggal seorang pendeta Puji Tuhan kami pagi hari ini sudah sampai di kota di Pandeglang siapa yang bilang ngeluarin siapa buat itu kan kita sudah ada di sini ini tepat di daerah daerah Karang Tanjung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada malam hari ini kita bisa berkumpul sama Pak Kapolres, Pak Seja, Pak Ahmad Kalura dan juga semua masyarakat penjeman di sini PRT kaitan dengan permasalahan viralnya video yang telah menunjukkan bahwa di daerah ini adalah gereja ini sudah mengklarifikasi dan sudah kami cek semua bahwa ini bukan gereja ini adalah tempat tinggal keluarga yang dipakai ibadah Geger bahwa di Kabupaten Pandeglang ada sebuah gereja tempat ibadah khusus warga Nasrani di sebuah tiktok milik akun Edka Lidi dibantah keras oleh Kasidu seorang pendeta bahwa apa yang diunggah di medsos itu tidak benar karena bukan gereja tetapi sebuah rumah tinggal yang dijadikan untuk sarana ibadah keluarga tersebut beredarnya informasi di media sosial tiktok yang menghebohkan warga Pandeglang Kapolres Pandeglang dengan AKBP Oki Bagus Setiaji yang digampingi kasat Intel AKP Seli bergerak cepat mendatangi lokasi di Kampung Karang Indah Keluran Kak Dumrak Kecamatan Karang Tanjung Pandeglang pada hari Minggu 14 April 2024 sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia bagian Barat menurut Kasidu pelaku pemilik rumah menyampaikan permohonan maaf dengan pemberitaan yang diunggah di media sosial tiktok tersebut saya Pak Kasidu meminta maaf yang sebesar-besarnya atas pemberitaan yang sempat diunggah di media sosial oleh Ibu Lucy dari Jakarta yang dibawa oleh teman saya bernama Pak Osin bahwa rumah saya dituduh sebagai gereja dalam hal ini saya menegaskan bahwa rumah saya bukan gereja tetapi tempat tinggal saya bersama keluarga ungkap Kasidu pemilik rumah yang berlokasi di perumahan Karang Tanjung Pandeglang pada hari Minggu 14 April 2024 malam Selamat malam saya Pak Kasidu meminta maaf yang sebesar-besarnya atas pemberitaan yang sempat diunggah di media sosial oleh Ibu Lucy dari Jakarta yang dibawa oleh teman saya yang bernama Pak Kosin yang telah mengunggah video di media sos bawasannya rumah saya dituduh sebagai gereja dalam hal ini saya menegaskan bahwa rumah saya bukan gereja Sekali lagi saya menegaskan bahwa rumah saya bukan gereja tetapi rumah tempat tinggal saya dan keluarga yang dipakai ibadah Sekali lagi mohon maaf yang mohon maaf mengganggu ketenangan warga Pandeglang dan sekitarnya kesempatan malam ini saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kapolres dan jajarannya Pak Sekda, Pak Camat, Pak Lura dan Pak RT serta organisasi keagamaan yang hadir di tempat ini yakni Majelis Musa Karo Mutadi Cidahu Banten M3CB Terima kasih Semoga pernyataan saya ini memberikan rasa damai dan tenang dalam suasana kita di Pandeglang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul Bersama Pak Kapolres, Pak Sekda, Pak Camat, Pak Lura dan juga semua masyarakat lingkungan di sini Pak RT Kaitan dengan permasalahan viralnya video yang telah menunjukkan bahwa di daerah Karangindah Karangindah ini adalah gereja Kami sudah mengklarifikasi dan sudah kami cek semua bahwa ini bukan gereja Ini adalah tempat tinggal keluarga yang dipakai ibadah Itu mungkin saya mengimbau kepada masyarakat Pandeglang untuk supaya bisa memahami Bisa memahami dan semua ini sudah kita klarifikasi, sudah kita cek bersama Pak Kapolres dan Pak Sekda dan Pak Lura, Pak Camat Semuanya semua sudah beres Sudah 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 kril semuanya Silahkan Mungkin dari Pak Kapolres ada pernyataan Sekian dari saya Dari Majelis Medakar Omotari Jiru Banten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada hari kita bisa kumpul bersama Apa yang tadi muncul di media sosial Kita sudah klarifikasi disaksikan bersama Semoga ini bisa menangkan untuk masyarakat yang lainnya Dan tidak menjadi terprovokasi Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam tokoh pindah, tokoh masyarakat, tokoh agama, kita clearkan permasalahan ini supaya tidak berlalu taruh, tidak jadi masalah di masyarakat. Demikian, terima kasih.